Riva Nurmulki belum terlihat mengikuti TC Timnas? Ada apa? Halo Folly Lovers, salam olahraga. Kembali lagi di Follygram Channel. Kali ini Mimin bakal membahas desas-desus yang ada di dalam pemusatan latihan Timnas Bola Folly Indonesia. Yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, dikarakan dua pemain andalan tim nasional belum bergabung. Mereka adalah Riva Nurmulki dan Doni Haryono. Simak video hingga akhir biar kalian gak salah paham guys. Riva Nurmulki belum tiba di Sentul, pelat Nas Folly datangkan pemain Kidal dari Pasundan. Dua pemain putra tim Nas Folly Indonesia, Riva Nurmulki dan Doni Haryono belum juga bergabung dengan pelantas SEA Games 2023. Menurut asisten pelatih Timnas Indonesia, Erwin Rusni, ketidakhadiran Rivan dan Doni tidak mengganggu latihan Timnas Indonesia. Kita tetap latihan. Kita tetap bisa memanfaatkan pemain yang ada saat ini, katanya. Erwin mengatakan, latihan tim belum 100% dilakukan di bawah arahan pelatih Jeff Jiang. Sebab, saat ini baru dicari komposisi enam pemain yang pas buat tim inti. Menurutnya, para pelatih maksimalkan pemain yang ada. Pelat Nas Putra Folly SEA Games dimulai sejak 27 Maret 2023 lalu. Menurut Erwin Rusni, Rivan baru tiba di pelat Nas Folly di Sentul pada Kamis, 6 April 2023. Rivan masih ada urusan dinas, kepolisian, di Surabaya. Besok baru sampai di Sentul. Dia masih punya komitmen dan motivasi untuk meraih emas bagi Indonesia, kata penanggung jawab Timnas Indonesia, Loudi Mas Paitela. Khusus Doni Haryono, saat ini masih berada di Jepang karena tengah mengikuti Liga. Doni tiba di Indonesia pada 15 April mendatang. Namun, Doni baru akan bergabung tanggal 18 April mendatang, karena akan ke orang tuanya dulu, karena dia lama di Jepang. Dia masih ada di Jepang saat ini, kata Loudi. Kabar lain, adalah pelat Nas Folly yang dipersiapkan ke SEA Games 2023 saat ini telah mendatangkan pemain Kidal Klub Pasundan Bandung, Fauzan Nibas. Namun, kehadiran Fauzan Nibas bukan mengisi tempat yang belum diisi Rifan dan Doni di SEA Games 2023 mendatang. Rifan dan Doni tetap menjadi pilihan utama. Fauzan Nibas hanya sebagai lawan latih tanding, dan tidak ditampilkan di SEA Games 2023. Dia, Fauzan Nibas, pemain Kidal yang bagus. Itu untuk membiasakan para pemain kita saat tampil di SEA Games mendatang. Sebab, ada pemain Thailand yang Kidal, kata asisten pelatih tim Nas Folly SEA Games 2023, Erwin Rusni. Itulah alasan kenapa Rifan dan Doni belum mengikuti pemusatan latihan GAS. Jadi kita harus tetap berpikir positif ya GAS demi Folly Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih.